Musik Bapaknya sangat mencintai pendidikan Dia memperhatikan bagaimana detail-detail yang ada di kampus ini Dia adalah motivator kami Kayak kemungkinan yang karismatis dan demokratis Limak punya wawasan yang luas Nah, sementara pilihan saya sama Beliau itu pas Dia sangat disiplin dalam segala hal, termasuk disiplin waktu Dia orangnya sangat supel Supel dalam pergaulat dan juga supel dalam segala hal Dia sangat oke, so far Belum ada sosok yang bisa menggantikan Pak Sunyaga Di dalam memimpin institusi ini Musik Kita ketahui bahwa Bali ini adalah daerah pariwisata Kesempatan kerja yang ada pada saat itu yang banyak adalah di bidang pariwisata Akhirnya saya bekerja di travel Pada tahun 1980, baru ada pembukaan di perguruan tinggi di Udayana Ekstensi di Fakultas Ekonomi sore Nah, inilah kesempatan yang saya cita-citakan dari dulu Untuk melanjutkan pendidikan Nah, sekarang saya mengembang tugas di tiga tempat Pagi saya harus bekerja di Nusa Dua Suri saya harus kuliah di Udayana Malam saya harus bekerja di restoran di Sanur Begitulah dalam kurun waktu beberapa tahun saya lakukan pendidikan Musik 2010 tugas saya selesai Pada bulan April Kemudian setelah selesai Malah saya diminta oleh teman-teman di sini Di Ayasan Untuk memimpin lemaga ini STPBI ini gitu Jadi mulai tahun Bulan Juni tahun 2010 Saya menjadi ketua STPBI Atau Sekolah Tinggi Parasital Bali Internasional Sering orang tua mahasiswa bertanya bahwa Di Bali ini kan sudah jenuh Hotel sudah jenuh, restoran sudah jenuh Di mana nanti anak-anak didik kita itu akan ditempatkan Saya katakan bahwa pariwisata itu bukan saja Bali Bukan saja Indonesia Tapi pariwisata itu adalah dunia Jadi anak-anak yang berkecimpung di dalam pendidikan pariwisata itu Itu kesempatan kerjanya lah seluruh dunia Dan saya sendiri pun tidak saja menyuruh orang untuk sekolah Saya pun harus sekolah Makanya sekarang saya masih sebagai mahasiswa S3 di Udayana Masih proses saya ini Belum tamat saya S3-nya gitu Jadi sehingga dengan demikian saya ingin memicu teman-teman Eh bapak saja sekolah gitu Ya saya harus juga sama kan begitu Saya memang sebagai salah seorang anak desa Dari kampungnya anak petani ya Jadi orang tua saya dua-duanya adalah Ibu rumah tangga, bapak adalah petani gitu ya Cuma syukurnya bapak dan ibu saya itu punya semangat yang luar biasa Saya berkeluarga malu sebetulnya menyampaikannya pada saat ini Saya sudah rasa 12 orang termasuk saya gitu Jadi tidak kebayang dulu ibu dan bapak saya itu bagaimana Menghidupi anak yang 12 orang ini Itulah sebabnya saya waktu kuliah suratnya terputus Karena tidak ada biaya gitu Akhirnya saya mencari sekolah yang dibiayai Ketan dinas gitu Emang dari kecil waktu sejak SD Ya seperti anak desa yang lain saya kira juga sama Kita ada tugas-tugas khusus gitu ya Jadi harus apa Di desa itu kan ada yang pelihara sapi, pelihara itik, pelihara ayam Ada yang ngarit apa segala Kerja ke sawah itu sudah terbiasa kita lakukan gitu Jadi sejak SD Yang saya betul-betul bersyukur bahwa Kita diberikan kesehatan Kekuatan untuk bisa survive Pada saat itu gitu Jadi dari SMP sampai dengan SMA Nah itulah Jadi pekerjaan-pekerjaan yang seperti desa itu Kita lakukan terus Orang itu Ibarat burung ya Kita betapapun hebatnya Betapapun pintarnya kita Kita ibaratnya burung yang hanya memiliki sebelah sayap Kalau orang Bali bilang kepek Kalau burung kepek dia gak bisa terbang Dia masih perlu Atau dia membutuhkan sayap-sayap orang lain Untuk bisa terbang bersama-sama Bukan sendiri Bersama-sama gitu Sebelum kita mengajari orang lain Ajarilah diri sendiri dulu Jadi apa intinya Kita harus belajar terus Sebelum kita mengajari orang lain Dengan kata-kata Ajarilah dengan keteladanan Saya Imadi Sujana Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!